Buat teman-teman disini yang sedang jualan sayur dan saya rasa gak banyak yang jualan sayur Tapi kalau teman-teman ingin menjual sayur nih secara online dan teman-teman kebingungan gimana cara menulis copywritingnya Di video kali ini kita akan bahas copywriting untuk jualan sayur Hai kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automatisasi untuk meningkatkan offset bisnismu Di video kali ini teman-teman ini sebenarnya video lanjutan ya Jadi kalau teman-teman lihat video kita ada yang sebelumnya itu ada inspirasi judul copywriting untuk jualan sayur Yang mana waktu itu kita membahas untuk jualan sayur pek-pekan ya Jadi sayur pek-pekan itu mungkin teman-teman tahu ya Jadi sayur yang dikemas dalam satu kayak sterofoam ya itu plastik Yang mana sayur itu udah ada ini Udah ada menunya gitu Jadi kamu memasak apa? Misalkan jangan bening Nah jangan bening itu udah ada dalam satu menu Jadi lebih praktis dan tentunya lebih genis Nah di video kali ini kita akan bahas selanjutannya teman-teman Gimana sih cara menulis copywritingnya secara lengkap Bukan hanya judul aja untuk jualan sayur ini Ya dan apa aja yang harus teman-teman perhatikan Ya Nah yang pertama teman-teman Ini saya akan kutip ya beberapa contoh copywriting yang kita temukan di iklan Facebook sama Instagram Yang pertama saya kutip dari Meatberry ya Ini jujur saya untuk judulnya itu agak bingung sih Atau mungkin kayaknya ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah paham ya Apa bedanya yang 2 porsi dan 4 porsi ya? Ini masih yang banyak nanya Untuk menu-nya baik yang 2 porsi atau 4 porsi yang dikirim sama Yaitu 1 loak utama, 1 loak penamping, 1 sayur, serta 1 macam sambal Nah jadanya harusnya nggak usah ya Jadi 1 loak utama, 1 loak penamping, 1 sayur, dan 1 macam sambal Ya Yang membedakan adalah banyaknya kuantiti per pack-nya Biasanya untuk 4 porsi menggunakan pack yang lebih besar Dari 750 mili ke 1500 Kadang menu 4 porsi Untuk ini sebenarnya lebih cocok untuk ini ya teman-teman Lebih ke informasi untuk retarget sih Kalau menurut saya ya Kalau menurut saya Jadi ini lebih cocok untuk world market sih Saya nggak tahu ya Tapi ini kan saya temukan di ad library ya Jadi kalau misalkan untuk world market sih menurut saya sih masih oke ya Tapi kalau untuk yang kayak cold Yang mereka misalkan nggak tahu nih Tentang midberry atau nggak tahu tentang apa itu 2 pack, 4 pack Nah ini kayaknya nggak cocok Terus yang kedua saya lihat dari toko rumah tangga Ini kalau menurut saya juzulnya cukup menarik ya Cukup kena ke marketnya yang sayur pack ya Ingin membuat proses memasak jadi lebih efisien Dan memenyenangkan alat pemotong sayur Ini baik pertanyaannya telah kan Ini disini bisa tambahkan subjeknya sih Alat pemotong sayur ini adalah solusi yang sempurna untuk bunda atau sista Nah ini langsung benefitnya ya Laman digunakan Bagian kaki terdapat karena sleep Sudah termasuk fitur dan benefit ya Yuk di order sekarang juga Oke Ini subjeknya maksud saya itu ada kayak kamu gitu kan ya Atau bunda Bunda ya Bunda ingin membuat proses memasak jadi lebih efisien dan menyenangkan Ini kalau menurut saya sih oke Tapi kita kan nggak bahas yang ini ya Kita hari ini bahas yang ke sayur pack ya Sayur pack Oh ini saya bedain yang ini ya Kayaknya ini belum saya ganti ya Oke yang ini ya Halo sayur lovers udah masuk bulan Juni nih Saatnya kalian belanja bulanan dong Penuhi stok kebutuhan rumah tangan kalian di kiosk sayur makaji Khusus pembelian lewat GrabMart akan mendapat promo dan diskon spesial ya Yuk langsung Oke Mungkin kalau saya sih disini ada beberapa fitur unggulan ya Yang harus disampaikan Kenapa harus belanja di kiosk sayur makaji Sayurannya selalu fresh Tersedia berbagai macam Bisa request, ratus ongkir Bisa dikirim ke tempat tujuan atau apa Nah itu yang harus teman-teman sampaikan Kalau misalkan Memang itu unique selling pointnya Ya Nah disini teman-teman Sebelum kita menelus kopi Seperti biasa kita akan siapkan bahan-banyanya terlebih dahulu Yang pertama ini fiktif ya teman-teman ya Misalkan kita ingin menargetkan Cewek ya dengan usia 25-35 tahun Dan tempat tinggalnya mereka adalah orang-orang Jakarta Nah seperti kita tahu di Jakarta itu kan aktivitasnya super padat ya Belum lagi karena mungkin macet ya Di beberapa tempat tertentu Apalagi di jam-jam kerja ya Jadi mereka punya masalah Mereka tuh sebenarnya senang memasak Eh sorry Senang memasak tapi karena sering lembur kerja Jadi gak sempat ke pasar untuk membeli bahan makanan Jadi mereka harusnya ya ojol terus Kalau pesan makan Pengennya sih masak yang simple, praktis Dan tetap mempertimbangkan sisi kesehatannya Jadi kalau masak simple ya Praktis banyak ya Produk yang ikutan aja Jadi gak ada ya Tapi mereka kan juga ingin mempertimbangkan sisi kesehatan Nah katakanlah mereka disini belum tahu tentang produknya Ini public figure yang mereka dilakukan Dan ini media yang saya mengakses Nah ini contoh target pasar kita Nah untuk produknya teman-teman kita disini punya produk namanya Ya namanya apa ikan Saya efektif aja Sayur pack xiao xiao Yang mana fiturnya produk paket sayuran yang sudah disiapkan dengan bumbu menu Bumbunya untuk menu makanan tertentu Jadi kayak gini ya Ini apa ini? Ini kayaknya Apa ini? Saya gak tahu ini masakan apa ya Ada terong, ada Apa ini? Oh ini ya Ada tulisannya nih Sayur lode Jadi ini bumbunya ya Kayaknya sudah Sudah ready to serve gitu ya Ready to cook Ready to cook ya Siap untuk dimasak Terus sayuran dijamin solo fresh Dan diambil langsung dari pasar Dan packagingnya rapid dan higienis Terus harganya bervariasi Mulai dari Rp20.000 aja sampai Rp40.000 Dan bisa request menu Jadi ini produk yang akan kita Jadikan contoh ya Untuk menulis kopi Ini manfaatnya Jadi teman-teman harus diaparkan ya Fitur itu segala sesuatu yang berhubungan dengan produk Manfaat itu segala sesuatu yang market teman-teman dapatkan Contohnya kayak gini Manfaatnya apa? Jadi Anda nggak bisa memasak lebih cepat dan lebih hemat Walaupun nggak sempat ke pasar Karena sibuk Dengan aktivitas seharian Oke Ini manfaatnya lagi Anda nggak perlu khawatir tentang kualitas Dan higienitas Dari sayur pak kami Ya Jadi itu ya Jadi fiturnya ini ya Fiturnya udah disiapkan nih Kenapa udah disiapkan? Jadi Anda bisa memasak lebih cepat dan lebih hemat Terus ya ini Sayurnya selalu dijamin fresh Dan packagingnya rapid dan higienis Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi tentang kualitas dan higienitas Terus karena menu-nya lebih variatif Jadi Anda nggak bosen Karena kan bisa request menu Ya Nah ini beberapa contoh teman-teman Contoh copywriting ya Yang Saya akan share buat teman-teman Ini contohnya ya Ini kita pakai pertanyaan headline Terus langsung disini Langsung call to action Langsung offer gitu Langsung offer Offer deh Mana offernya terdiri dari Fitur Manfaat Fitur dan manfaat Terus disini langsung call to actionnya Gitu Jadi ini simple copywritingnya ya Contohnya kayak gini Kamu suka masak tapi nggak sempat belanja ke pasar Yuk pesan sayur pak-pak show aja Nah ini bisa tambahin sini Aja Oke Semua sayur dan protein yang dijual Diambil langsung dari petani berpengalaman Dan selalu fresh setiap harinya Jadi Anda bisa memasak lebih cepat Dan lebih hemat Walaupun nggak sempat ke pasar Karena sibuk beraktivitas seharian Harga menu-nya juga bervariasi Mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000 aja Langsung Ya udah langsung gini aja Klik link di bawah Untuk cek menu sayur lainnya Karena kalau misalkan ini tujuannya untuk diiklan Di iklan Facebook sama Instagram Tentu lebih simple teman-teman Dan lebih praktis Dibandingkan kalau misalkan kita menerus copy Untuk landing page Ya Nah kalau misalkan teman-teman ini varian yang berbeda Ini saya kasih contohnya Ini ya Kalau teman-teman lihat yang konten sebelumnya Itu benefited line Ini kita pakai benefited line Memasak jadi lebih praktis Dengan paket sayur ekonomis Mulai dari Rp20.000 aja Kamu bisa punya Punya tukang sayur online Belanja sayur pilihan Dengan menu sesuai keinginan Cukup pakai jempol Oke Tanpa ribet Tanpa harus ke pasar Soal kualitas dan higienitas Juga kami sangat totalitas Ini dari mana juga Karena semua sayur selalu fresh Diambil langsung dari pasar Klik link di bawah Untuk cek menu sayur lainnya Jadi ini Tipe copywriting yang agak berbeda Sama yang tadi Yang mana kalau kita lihat Ini lebih panjang kan Dan bahasanya mungkin Lebih relate Dibandingkan yang sebelumnya Jadi ini beberapa contoh Copywriting Untuk jualan sayur Teman-teman Ya Semoga teman-teman Kepayang Dan kalau misalkan teman-teman Ada studi kasus Copywriting lain-lain Copywriting lain yang mau dibahas Langsung aja tulis di kolom komen Karena nanti kita akan Bedah copywritingnya Kalau misalkan Karena kita pasti baca Semua komentar yang masuk Ya Jadi kalau misalkan teman-teman Ada pertanyaan apa Atau ada yang mau dibedah Tulis aja di kolom komen Nanti bisa masuk waiting list kita Dan kalau misalkan teman-teman Merasakan channel ini bermanfaat Pastikan teman-teman Subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapat Informasi terbaru Seputar Gimana caranya memasarkan Produk kamu Produk atau jasa kamu secara digital Tentang digital technology Dan digital otomatisasi Itu aja teman-teman Dari saya Sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain